Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ustazah Indah dari SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik Saya adalah pengajar mata pelajaran tematik, med, dan juga sains kelas 1 dan 2 Berikut adalah video pembelajaran dari saya Hai anak-anak Wah senang sekali Ustazah bisa bertemu dengan anak-anak hari ini Coba jawab Ustazah ya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Ustazah hari ini senang sekali karena bisa bertemu dengan anak-anak semuanya Oh iya, hari ini Ustazah mau membantu temannya Ustazah Namanya adalah Ling-Ling Silingkaran Yuk kenalan dulu yuk sama si Ling-Ling Kita panggil sama-sama ya Ling-Ling Oh Ling-Ling Halo Ustazah indah Eh si Ling-Ling Bisa dong kamu kenalan sama teman-teman semuanya Hai teman-teman, aku Ling-Ling Silingkaran Nah anak-anak Nah anak-anak hari ini Ling-Ling punya permasalahan Dia sedang kebingungan sekali Kira-kira anak-anak mau tidak kalau membantu Ling-Ling Mau? Good job! Nah coba Ling-Ling, kamu ceritakan dong kepada anak-anak Apa sih masalah kamu sampai kamu harus sedih seperti ini? Jadi teman-teman, dua hari yang lalu Ling-Ling bertanasha dengan teman-teman Ling-Ling Kami ke tempat yang sangat indah Kami juga membeli banyak sekali oleh-oleh untuk keluarga dan saudara yang ada di rumah Tapi ketika pencualian pulang, pesawat kami ada masalah Sehingga kami terpaksa harus menjatuhkan barang-barang yang kami beli tadi Dan sekarang Ling-Ling sedang kebingungan mencari kembali oleh-oleh yang sudah dibeli oleh Ling-Ling Karena Ling-Ling takut, saudara-saudara Ling-Ling di rumah akan bersedih Wah malang sekali ya si Ling-Ling Anak-anak mau bantu kan? Nah, Ustazah jadi ingat Ada surat di Al-Quran yang menjelaskan tentang sikap tolong-menolong Anak-anak penasaran? Ustazah bacakan ya Sikap ini ada di surat Al-Ma'idah ayat 2 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa Wa la ta'awanu ala al-ismi wa al-udhwan Wa taqwullah Yang artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Sesungguhnya ingatlah siksa Allah itu sangat berat Nah, dengan anak-anak semua membantu si Ling-Ling Maka anak-anak sudah melakukan perintah Allah Oke, segera saja kita bantu si Ling-Ling ya Sebelumnya kita tanya si Ling-Ling dulu ya Ling-Ling, bagaimana sih ciri dari benda-benda yang terjatuh dari pesawat? Oke, Ustazah indah Jadi, teman-teman dan Ustazah Benda-benda Ling-Ling yang terjatuh itu memiliki ciri-ciri permukaannya berbentuk bangun datar Oh, ternyata Barang-barang Ling-Ling yang jatuh dari pesawat Itu cirinya memiliki permukaan berupa bangun-bangun datar Wah, berarti sebelum kita membantu Ling-Ling Kita harus mengenal dulu macam-macam bangun datar Pas kali ini anak-anak Mengenal macam-macam bangun datar Ada pada KD pembelajaran kita hari ini Yaitu KD 3.6 Oke, kalau begitu langsung saja yuk kita mengenal macam-macam bangun datar Apa sih bangun datar itu? Nah, apa sih itu bangun datar? Ada yang tahu? Coba apa itu? Bangun datar adalah bangun yang memiliki panjang serta lebar Tapi bangun ini tidak memiliki tinggi maupun tebal Nah, sekarang Ustazah Indah punya sebuah benda Benda apakah ini? Betul sekali Ini adalah buku Nah, buku ini memiliki permukaan berupa bangun datar Ada yang bisa tebak bangun apakah itu? Betul sekali Ini adalah contoh benda yang memiliki permukaan berbentuk bangun persegi Bangun persegi Bangun persegi merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi Yang mana saja sih itu sisinya? Kita hitung bersama Satu Dua Tiga Empat Ada empat sisi Nah, selain bentuk persegi Persegi juga memiliki bentuk yang lain Yaitu bangun persegi panjang Contoh bangun persegi panjang adalah Buku gambar Persegi maupun persegi panjang memiliki empat sisi Berikutnya Coba lihat benda apa yang dibawa oleh Ustazah Indah ini Yap Ini merupakan palang rambu lalu lintas Ada yang bisa tebak Rambu lalu lintas ini memiliki permukaan Bangun datar apa ya? Betul sekali Benda ini memiliki permukaan bangun datar berupa segitiga Mengapa disebut sebagai segitiga? Karena bangun ini memiliki 3 sisi Kita hitung bersama ya Satu Dua Tiga Betul sekali Bangun segitiga memiliki 3 sisi Dan yang terakhir Kita pengen si Ling Ling lagi ya Ling Ling Come here Nah Ini si Ling Ling Kira-kira kalian tahu enggak Ling Ling tadi Bentuknya seperti apa ya? Iya Oke Ustazah kasih contoh lagi ya Coba tebak benda yang dibawa Ustazah Indah Yap Ini adalah jam dinding Nah jam dinding ini memiliki bentuk bangun datar berupa lingkaran Sama seperti si Ling Ling Nah lingkaran ini dia hanya memiliki satu sisi Kita hitung ya Satu Ya satu sisi saja berupa garis lengkung Oke itu tadi adalah macam-macam bangun datar Nah berarti sekarang kita sudah siap untuk membantu si Ling Ling Yuk kita langsung meluncur ke lokasi Yeay Oke teman-teman Apakah teman-teman melihat barang-barang Ling Ling yang berbentuk lingkaran? Yeay Berarti jam dinding Ling Ling Bola basket Ling Ling Apakah teman-teman melihat barang Ling Ling yang berbentuk persegi? Wah kok kisan Ling Ling Apakah kalian melihat yang lain? Rubik Ling Ling Sekarang apakah kalian melihat barang-barang Ling Ling yang berbentuk segitiga? Bola Topi Ling 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 ketemu Kalian melihat yang lain? Yipi Tenggaris Ling Ling Eh semua barang Ling Ling sudah ketemu Yeay Wah kita berhasil membantu Ling 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 menemukan barang-barang Ling yang terjatuh dari pesawat Hebat sekali anak-barang Ling yang berbentuk persegi Hebat sekali anak-anak semua Nah itu tadi kita sudah belajar dan mengenal bangun-bangun datar Serta menemukannya sesuai dengan benda konkretnya Nah supaya anak lebih mudah dalam belajar bangun datar Ustazah punya lagu nih Kita ikuti dan nyanyikan bersama ya Nyanyi bareng-bareng ya Nanti anak-anak bisa lihat liriknya disini Aku punya bangun datar Macam-macam bentuknya Bangun itu dua dimensi Ini dia ragamnya Ini persegi Yang ini persegi panjang Mereka punya empat sisi Ini segitiga Yang punya tiga sisi Yang punya satu sisi Sekali lagi Aku punya bangun datar Macam-macam bentuknya Bangun itu dua dimensi Ini dia ragamnya Ini persegi Yang ini persegi panjang Mereka punya empat sisi Ini segitiga Yang punya tiga sisi Yang punya tiga sisi Yang punya tiga sisi Dua dimensi Ada apa saja ya Ada persegi Persegi panjang Segi tiga Dan juga lingkaran Oke sampai disini pelajaran kita Sebelum kita menutupnya Mari kita baca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati